Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Hairline News pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar menyoroti gelagat Mahkamah Konstitusi yang inkonstitusional. Setelah sebelumnya memutuskan memperpanjang masa jabatan Ketua KTK, kali ini Zainal Arifin melihat gelagat MK yang akan memutus uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Karena MK dulu cukup konsisten dengan batas-batas usia, tapi kalau belakangan ini tiba-tiba tidak, tiba-tiba inkonsisten. Hal-hal yang dia anggap, seringkali yang dia anggap sebagai open legal policy, itu kemudian tidak terlalu pengen dia masuk untuk dia buka, atau tidak terlalu pengen dia masuk untuk mereview, ternyata belakangan dia lakukan. Termasuk Undang-Undang KPK yang paling terakhir, dari batas masa jabatan 4 tahun menjadi 5 tahun, batas usia 50 yang kemudian dikecualikan untuk Nurul Gokran, nah ini memang menimbulkan tanda tanya. Makanya saya kira tadi juga kecurigaan misalnya rumor yang beredar soal MK akan menerima juga sistem pemilihan yang biasanya MK relakten untuk masuk ke situ jangan-jangan juga terwujud. Nah itu sebabnya kalau kita pakai logika itu atau kebiasaan barunya MK ini, jangan-jangan ada kemungkinan juga MK akan berani masuk atau menggaruk-garuk di wilayah usia Capres dan Cawak.